Sungguh kejam, demi untuk membayar hutangnya, seorang ayah menggeret anaknya ke tempat seorang rentenir dan menjual anaknya kepada pria parubaya ini Selina hanya menangis saat ayahnya menarik dirinya ke tempat tinggal pria itu Selina hanyalah seorang gadis yang baru tamat sekolah dan tak tahu apa-apa Ia adalah korban ketamakan ayahnya yang tanah anaknya tanpa kasih sayang Dengan mendapatkan imbalan yang tak seberapa, seorang ayah ini tega menyerahkan anak gadisnya ke pria hidung belang ini Dan tanpa berdosanya, ayah Selina pun pergi meniakan anaknya setelah menerima uang dari Tiago Selina hanya pasrah dan menerima kenyataan hidupnya saat ini Malam harinya, Selina harus memenuhi keinginan Tiago Ia hanya menangis ketakutan, sedangkan ayahnya sibuk mabuk-mabukan bersama teman-temannya Dirinya tega melunasi segala hutangnya dengan darah dagingnya sendiri Kemudian setelah meladeni Tiago, Selina pun pergi dari rumah itu Ia berlari mengitari hutan ini sendirian di tengah malam Dan Tiago pun mengetahui jika Selina kabur Tiago pun tak hidup sendirian Dirinya memiliki seorang pria Tuna Netra yang ia asuh sejak kecil dan menjadi budaknya Selina pun kembali ke rumahnya Ia mengadu kepada ayahnya sambil menangis ketakutan Akan tetapi, ayahnya malah memarahi Selina dan menyuruhnya untuk kembali Karena kau telah milik Tiago Bagaimana kelanjutan kisah film ini? Lanjut next part Wanita ini memberikan nasi kepada pria buta ini Yang menjadi budak dari pria yang telah membelinya dari ayahnya Sebelum itu, karena tak diterima lagi oleh ayah kandungnya sendiri Selina pun kembali ke rumah Tiago Ia tak tahu harus kemana lagi Tak ada yang menerimanya Dan berlapang dada dengan nasi pilu yang ia alami Pagi pun tiba Selina menyaksikan Tiago memukuli pria Tuna Netra ini Karena ayamnya dimakan oleh tikus Dan setelah itu Selina pun menyajikan makanan untuk Tiago Tiago pun mengajak Selina untuk makan bersama Dan kembali menggerayangi wanita cantik ini Untuk memenuhi nafsunya Selina lalu mengajak domeng untuk makan bersama Akan tetapi tak diizinkan oleh Tiago Hingga ia memberikan sepiring nasi untuk pria buta ini Saat sedang makan Selina pun harus menahan pelecehan yang dilakukan pria ini kepadanya Tiago adalah seorang pria yang memiliki banyak emas Ia melebur emas yang digadaikan kepadanya Untuk dibuat emas logam Yang akan ia jual dengan harga yang tinggi Dahulu dirinya adalah seorang tentara Dan sekarang tak aktif lagi Dan memiliki kebun serta peternakan di rumahnya Saat sedang berkebun Domeng pun menceritakan jika ia dahulu Dijual oleh ayahnya untuk membayar hutang-hutang yang sendari kecil Dan menjadi budak Tiago sampai sekarang Dengan membeli emas milik warga dengan harga murah Tiago mendapatkan banyak uang dan berkuasa di kampung itu Bukan hanya Selina Tiago pun telah membeli banyak gadis di kampung itu Untuk memenuhi napsunya Sama seperti anak dari ibu ini Bagaimana kelanjutan kisah film ini? Lanjut next Tiago pun tak mampu berjalan dengan baik Kakinya mengalami cedera saat masih diangkatan bersenjata dahulu kala Dan Selina pun juga membantu untuk mengobati kaki Tiago setiap harinya Hari demi hari berlalu Selina mampu bertahan dengan mematuhi segala keinginan Tiago Dan juga ia pun diberikan perlakuan yang baik oleh pria ini Tiap hari memanen hasil kebun dan juga membantu Tiago Kemudian saat sedang berbincang Tiago pun memiliki perasaan kepada Selina Selina melunak dan mengatakan Jika aku adalah milikmu Dan membuat Tiago merasa jika memang Selina tulus kepadanya Saat sedang berada di kebun Sebuah pesawat menurunkan sebuah lembaran Yang berisikan agresi militer antara Amerika dan Filipina Lalu seketika hujan pun membahasai tanah Selina pun menyukai hujan Ia bergembira menari di hujan itu bersama Tiago Saat malam harinya Kedekatan antara Tiago dan Selina menjadi semakin erat Lalu Tiago pun memberikan sebuah hadiah kepada Selina Ia membuka sebuah peti penyimpanan Dan memberikan sebuah kalung yang sangat indah untuk Selina Dan melingkarkan kalung itu ke leher Selina Hingga bumbu cinta antara keduanya bersemi Biasanya Selina hanya tidur di lantai Namun saat ini Tiago pun mengajaknya untuk tidur bersama di atas ranjang Bagaimana kekelanjutan kisah film ini? Berbeda dengan budak Tiago yang dahulu Selina sangat diperlakukan dengan baik oleh pria ini Ia menganggap Selina sebagai istrinya sendiri Pada penampilan yang sungguh memukau Dan saat di warkop, ia pun bertemu dengan ayah kandungnya Akan tetapi, Selina tak lagi menghormati ayahnya Ia telah sakit hati dengan apa yang dilakukan ayahnya sendiri Dan mereka pun bingung dengan sikap Tiago yang melunak Tak seperti dahulu yang sangat seram Kemudian, Selina pun dipanggil oleh ibu warkop ini Ia memperingatkan Selina harus berhati-hati dan jangan lengah Kemudian, saat malam harinya, Tiago mabuk berat Dengan sikapnya, Selina mengambil kunci lemari milik Tiago kemarin Dan membuka kotak perhiasannya Ia pun mengambil beberapa kalung milik Tiago Dan juga memeriksa kotak uang dan mengambil sedikit harta benda pria itu Rupanya, Selina mengambil kalung milik ibunya dahulu Yang direbut oleh ayahnya untuk dijual kepada Tiago Dan menyebabkan ibunya bunuh diri tergantung di rumahnya sendiri Karena apa yang diperlakukan oleh ayahnya sendiri Kemudian, melihat Tiago tidur lelap Selina pun pergi ke bawah Ia menemui domeng dan mengajaknya untuk berbicara Lalu domeng mengatakan, kau berubah Kau telah membuat Tiago menjadi bahagia Lalu Selina mengatakan, jika aku membuatnya bahagia Kau tak akan disiksa lagi Lalu kemudian setelah itu Selina pun merencanakan sesuatu dengan domeng Agar dapat lepas dari jeratan Tiago Bagaimana kelanjutan kisah film ini? Tanjutan mata pria tampan ini dirusak oleh rentenir Saat orang tuanya tak mampu membayar hutang Dengan besi panas, Tiago menempelkan besi itu ke bola mata indah pria ini Dan semua itu diceritakan oleh domeng kepada Selina Ia ingin sekali terlepas dari jeratan Tiago Akan tetapi, ia tak akan mungkin mampu melakukan itu Dan Selina pun mengajak domeng untuk bersekongkol Agar dapat melanyapkan Tiago Kemudian, saat pagi harinya Tiago masih pengar akibat mabuk semalam Selina lalu ke sungai untuk mencuci baju Ia berjalan mengitari kampung seorang diri Kemudian, saat di sungai, ia bertemu dengan mantan budak Tiago Kora nama wanita ini Dirinya terlihat linglung dan kemudian masuk ke dalam sungai Ia menangis, lalu Selina mencoba mendekat Ia tak tahu harus berbuat apa Lalu, saat Selina memegang Kora Ia pun mengingat apa yang dilakukan Tiago dahulu kepadanya Dirinya masih trauma dengan apa yang ia alami dan menangis di tempat itu Tak lama berselang, ibunya pun datang untuk menjemput Kora Dan ia terus mengatakan jika tak ingin kembali lagi ke rumah iblis itu Selina terdiam Ia pun memikirkan apa yang akan terjadi kepadanya kelak Jika ia terus menerus seperti ini Bagaimanakah kelanjutan kisah film ini lanjut next? Pria ini terus memukul laki-laki buta ini Ia memarahinya karena mengatakan jika domeng mencuri kalung emas miliknya Kemudian, Selina pun datang Ia lalu memberikan golok kepada Tiago dan menyuruh untuk membunuhnya saja Seketika Tiago pun terdiam Dirinya malah takut Dan Selina langsung memarahi domeng Seolah ia mengalihkan dan membuat seakan domenglah yang mencuri kalung semalam Padahal, Selina sendirilah yang mengambil kalung milik ibunya dahulu Kemudian, saat malam harinya, domeng terlihat duduk di pekarangan Di belakang domeng ada seorang tentara Jepang yang akan membunuhnya Kemudian, Selina langsung datang dan melenyap ke tentara itu Domeng dan Selina pun semakin dekat Mereka saling terbuka satu sama lain Dan domeng menceritakan jika ia ingin bunuh diri dengan apa yang telah terjadi kepadanya Selina pun iba Ia langsung memenggak domeng dan menenangkannya Kemudian, saat paginya Tiago, Selina, dan juga domeng Membakar mayan yang Selina bunuh semalam Untuk melenyapkan bukti Setelah membakar mayan itu Mereka pun makan siang bersama Selina masih seperti biasa dilecehkan oleh Tiago Akan tetapi, ia telah terbiasa dan merasa tak tersiksa lagi Seperti pertama kali yang ia alami Bagaimana kelanjutan kisah film ini? Betapa terkejutnya rentenir ini setelah diberitahu Jika wanita yang menjadi budaknya adalah anak kandungnya sendiri Sebelum itu, perubahan rentenir ini semakin baik Ia menjadi lebih perasa setelah Selina menyukainya Dengan tulus Saat sedang ingin ke pasar Tiago memberikan uang yang banyak kepada ibu dari wanita gila Yang telah menjadi budaknya kemarin Kemudian, Tiago pun pergi ke warkop Ia minum-minum dan makan bersama dengan para teman-temannya Beserta ayah Selina Namun, di rumah Selina dan domeng sedang menyiapkan pakaian mereka Mereka merencanakan jika hendak pergi dari tempat ini Dan malam pun tiba Tiago mabuk kembali Ia teler Dan ketika di rumah Domeng bersama Selina menunggu kedatangan Tiago Lalu saat mengantarkan pulang Ayah Selina mengatakan Jika kau bodoh, Tiago Apakah nikmat bersama dengan Selina? Tiago pun mengatakan Iya, karena Selina adalah memang milikku Rupanya sebuah fakta Mengatakan jika Selina bukanlah anakku Ujar ayah Selina Dahulu kalah kau telah memperkoas istriku Dan mengancamnya Lalu menghancurkan hidup kami Aku adalah sebenarnya mandul Dan Selina adalah anak kandungmu sendiri Lalu, ia pun langsung pergi meninggalkan Tiago Setelah memukulnya Bagaimana kelanjutan kisah film ini? Lanjut next Wanita ini membuka baju pria buta ini guys Ia ingin merencanakan sesuatu untuk melenyapkan majikannya Kemudian, saat sedang jalan pulang Tiago sungguh gusar Ia tak tahu harus bagaimana Karena wanita yang ia jadikan budak adalah anak kandungnya sendiri Namun, saat tiba di depan rumah Betapa terkejutnya Tiago Melihat Selina sedang bermesraan dengan Domeng Ia langsung marah dan berteriak Ia mengatakan menjauh dari anakku Seketika Domeng langsung mengeluarkan pedang untuk menyakiti Tiago Namun, matanya tak mampu melihat dengan baik Kemudian, Selina dengan memakai golok ini Langsung menusuk perut Tiago Dirinya meluapkan segala apa yang ia alami selama ini Namun, Selina tak mengetahui jika Tiago adalah ayahnya sendiri Dan itu tak sempat terucap oleh Tiago Karena dirinya langsung tewas di tempat Domeng masih ketakutan Ia tak tahu jika Tiago telah tewas Dan kemudian, Selina membakar rumah Tiago Dan pergi meninggalkan tempat itu Mereka pun berjalan di tengah malam Dan terlihat syok dengan apa yang telah mereka lakukan Lalu, keesokan harinya Selina membagi uang yang ia ambil dari Tiago dengan Domeng Dan memberikan sebuah kalung kepada Domeng Domeng hanya ingin bersama Selina Akan tetapi, Selina meminta maaf dan akan pergi meninggalkannya Kemudian, Selina pun pergi dari tempat itu Tak tahu entah kemana Dan Domeng pergi bersama para pengungsi Akibat perang yang terjadi di negaranya Inilah akhir kisah film ini ya guys Ambil hikmahnya ya Jangan lupa, follow, like, comment, and share ya Agar akun saya dapat berkembang Lanjutkan film yang lain